Pemirsa tidak diberangkatkannya jemaah haji tahun ini oleh pemerintah menuai kontroversi. Mulai dari isu Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi hingga isu Ketua Komisi 8 DPR RI yang pasang badan agar bisa barter dengan kasus. Pemerintah sudah mengumumkan tidak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Keputusan ini diambil demi keselamatan para jemaah di tengah pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Isriyah atau 2021 Masei. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Namun keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini menuai kontroversi. Diduga pembatalan keberangkatan karena Indonesia masih memiliki utang dengan pemerintah Arab Saudi. Tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita kaget saya. 95 persen dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Isu tersebut dibantah oleh Ketua Komisi 8 Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri pun sempat mengajak Rizal Ramli dan Roky Gerung berdialog di forum terbuka terkait dengan tudingan pembatalan haji akibat adanya utang yang belum lunas. Dari semua unsur kami mendukung, memaklumi, dan kami menyampaikan kepada seluruh Indonesia kalau ada hoax, ada berita yang tidak benar. Misalkan, ini nanti yang diberikan oleh Pak Anggeto. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong. Tidak benar sama sekali. Kami ulangi. Tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, 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 dan aman. Kontroversi pun meluas. Aksi pasang badan Yandri atas pembatalan haji tahun ini dituding sebagai barter kasus. sebab nama Yandri Susanto masuk dalam radar KPK di korupsi bantuan sosial. Tim Liputan AI News melaporkan.